Saudara Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Koi, Raja Sabta Okto Hari berharap Presiden Indonesia yang terpilih memperhatikan perkembangan bidang olahraga. Menurut Okto, olahraga Indonesia memiliki potensi bergensi di mata dunia menuju Olimpiade Paris 2024. Masih nuansa pemilu 2024, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia Koi, Raja Sabta Okto Hari berharap siapapun yang terpilih menjadi Presiden Indonesia mendatang dapat memperhatikan perkembangan olahraga ke depan. Menurut Okto, olahraga merupakan salah satu potensi bergensi. Indonesia yang memiliki banyak atlet berbakat berpeluang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan membutuhkan perhatian serius. Selain tahun politik, tahun ini juga merupakan tahun olahraga bertepatan dengan Olimpiade Paris 2024. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang tersebut berpeluang mencetak sejarah baru dengan dukungan pemerintah. Dari 200 lebih negara yang mengikuti Olimpiade setiap 4 tahun, Indonesia belum menjadi negara yang diunggulkan dalam perolehan medali emas. Nah ini harus menjadi cerita-cerita kita bersama. Harapan besar kami dari Komite Olimpiade Indonesia, mudah-mudahan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih nanti bisa mendorong dan memaksakan supaya prestasi olahraga Indonesia bisa mencapai yang paling tinggi dalam sejarah, bahkan kita bisa sejajar dengan negara-negara terbesar di dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.